Halo teman-teman sekalian, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Silom Hospital Bogor. Sebenarnya video ini tidak punya tema khusus, saya hanya ingin merespon tentang berita yang baru-baru ini heboh. Ada publik figur yang melakukan prank tentang melakukan bunuh diri, jadi diberitakan bahwa seorang publik figur berpura-pura akan mengakhiri hidup istilah kerennya sekarang pranknya. Yang setelah, kalaupun kita telusuri di Youtube channel, sebenarnya sangat banyak orang-orang yang melakukan prank atau katanya, apa katanya? Eksperimen sosial, ya eksperimen sosial untuk melakukan bunuh diri. Dan itu dilakukan nggak hanya oleh orang-orang yang dengan subscriber kecil, tapi juga yang subscribernya banyak, yang diikuti oleh banyak orang dan tentunya disaksikan oleh banyak orang. Saya nggak ngerti ya apa motivasi orang-orang yang berpura-pura ingin mengakhiri hidup. Kalau kita mau jujur, dengan pakai hati ya, pakai hati dengan jujur, melihat, merasakan, mendengar orang yang ingin mengakhiri hidup, Kita akan tahu kok rasa sakitnya, kita akan tahu bahwa penderitaannya telah begitu berat, rasa sakitnya telah begitu dalam, pikirannya sudah begitu kusut, kalut, bingung, seakan nggak ada harapan lagi, seakan nggak ada semuanya sia-sia, seakan nggak ada orang yang mau mengerti, dan persis. Terus, akun-akun tadi, orang-orang tadi yang bikin prank adalah orang-orang yang membuat teman-teman yang sedang begitu menderitanya semakin merasa tidak dimengerti. Malah jadi bahan konten coba, jadi bahan ketawaan. Bayangin, lagi sakit nih, orang lagi sakit, orang lagi painful, terus dibuat bahan ketawaan, dibuat hahihi, dibuat, Cuma buat guide followers, subscriber ya kalau di Youtube. Apakah kalian punya hati untuk melakukan ini? Menggunakan rasa sakit orang lain sebagai bahan konten untuk apa? Viewers? AdSense? Kalau di Instagram, followers? Rating? Apa? Untuk apa? Menggunakan kepahitan orang lain, tema yang menyakitkan, Untuk kalian tertawakan gitu, kok rasanya jahat sekali ya? Kita sering nggak berpikir panjang, bikin konten tuh nggak berpikir panjang. Yang penting viewers, yang penting jam tontonnya naik, yang penting AdSense masuk, yang penting subscriber nambah. Kita nggak berpikir jangka panjangnya. Bahwa ada orang-orang yang disakiti, bahwa ada batin yang terluka, bahwa ada mungkin dari tema yang kita bawa tadi, Mencetuskan pikiran orang yang dari awal sudah tersakiti, makin tersakiti karena konten kalian. Ada pula yang pura-pura pakai darah-darah gitu. Apa sih? Mau ngapain? Mohon maaf ya, untuk tema kali ini saya emosi, dan betulan emosi ini. Mau ngapain? Nyari subscriber? Hah? Atau apa? Tolong dong, jangan kayak gitu. Di dunia, Nggak usah ngomong di dunia deh, di dunia ada 800 ribu orang meninggal setiap kauni akibat bunuh diri. Di Indonesia aja. Perkiraan WHO ada 10 ribu orang meninggal di dunia, Sorry, di Indonesia akibat bunuh diri. Tau angka 10 ribu. 10 ribu itu, separohnya JCC. Kalau nggak salah JCC itu 20 atau 50 ribu ya. Saya lupa angkanya, sorry. Istoroh Senayan deh, kalau nggak salah angkanya 70an ribu. Berarti dalam 7 tahun, itu Istoroh Senayan penuh. 10 ribu itu angka nggak main-main. Yang meninggal akibat bunuh diri. Semuanya sebenarnya bisa dicegah. Mungkin kalau akun-akun seperti kalian ini yang bikin-bikin prank-prank ini, justru mengikudukasi kesehatan mental, memberikan harapan, memberikan paling nggak bahan ketawa yang normal. Yang nggak pakai rasa sakit orang lain buat bahan ketawaan. Saran ya, kalau mau bikin humor, pakai rasa sakit dirimu sendiri. Jangan pakai rasa sakit orang lain. Nggak lucu atau nggak? Males nontonnya. Emosi lagi, maaf. Ada satu orang saja, public figure yang meninggal akibat bunuh diri. Berita tadi yang disebarkan akan bertahan 30 hari. Untuk mengganggu perasaan pikiran dari teman-teman yang dari awal sudah punya kecenderungan untuk terpikir mengakhiri hidup. Itu nggak main-main. Itu baru berita. Nah, ini dijadiin bahan ketawaan. Belum ada penelitiannya sih, tapi saya yakin ini mengganggu. Ngaco banget jadi orang-orang. Bunuh diri selalu diawali dengan rasa sakit. Painful. Kita tahu kan ya, sakit kepala. Sakit gigi. Nah, ini sakit juga. Tapi di dalam batin. Yang pada beberapa penelitian, ternyata rasa sakit yang ada di perasaan ini direspon dengan cara yang serupa oleh otak dengan rasa sakit pada fisik. Kurang lebih intensitasnya begitu. Jadi rasa sakit yang begitu ekstrim, yang kita rasakan, tapi bukan pada tubuh, tapi pada jiwa. Beberapa pasien kanker yang nyerinya tak tertahankan lagi terpikir untuk, udah-udah-udah, yang penting nggak ada aja, yang penting hilang aja. Nggak mengakhiri hidup. Tapi terpikir, I want to disappear. Nggak ada lagi. Itu sebenarnya yang ada dalam pikiran teman-teman yang ingin mengakhiri hidup. Karena rasa sakitnya sudah terlalu dalam, saya ingin disappear. Saya ingin nggak ada. Sebenarnya bisa ditangani. Sama seperti seharusnya, ada obat untuk mengurangi nyeri seharusnya loh ya. Maka seharusnya ada cara juga untuk mengurangi paling tidak intensitas nyeri yang begitu dalam sampai seseorang ingin mengakhiri hidup. Dengan memberikan harapan. Dengan dorongan. Dengan pertolongan. Dengan mengajak mereka ke profesional. Bukan dengan menjadikan prank dan bahan candaan. Bukan. Kamu sedang membuat orang tadi semakin sakit, semakin terluka. Kalau ada orang yang nonton terus semakin terluka hatinya, kamu mau tanggung jawab? Mau? Nggak kan? Jadi tolong. Kalau bikin konten, buk ya mikir. Jangan gitu caranya. Ada yang bilang, wah semua boleh jadi bahan candaan. Betul, boleh. Bisa aja kan bunuh diri jadi bahan candaan. Cuma mau jadi jahat apa nggak? Gitu aja. Kalau mau jadi jahat ya jadiin itu pecandaan. Terusin aja. Terusin aja. Aksimu bikin prank. Terusin aja bohongin orang. Terusin aja. Ngetawain penderitaan orang. Terusin. Nggak ada yang ngelarang kok. Ada orang-orang nakal lain yang akan menertawakan itu juga. Lupa. Kalau kita setiap kita punya rasa sakitnya masing-masing. Dan kita sibuk. Ngetawain penderitaan orang lain. Mungkin keinginan kita buat ngetawain penderitaan orang lain itu lahir dari keengganan kita melihat ke dalam diri. Dorongan untuk menertawakan penderitaan orang lain itu lahir dari keengganan kita mengakui bahwa ada rasa sakit juga di dalam diri. Mungkin loh ya. Mungkin juga orang-orang yang sibuk bikin konten seperti ini hanya dangkal saja pemikirannya. Oh yang penting viewers banyak. Yang penting seru. Nggak ada yang seru dari menertawakan pembicara. Tidak ada yang seru dari menertawakan penderitaan orang lain. Tidak ada yang seru dari make fun rasa sakitnya orang lain. Nggak ada. Itu bisa mencetuskan rasa sakit yang sudah ada jadi makin besar. Itu bisa membuat seseorang yang memiliki pengalaman yang serupa. Misalnya sahabatnya, keluarganya, koleganya mengalami peristiwa bunuh diri. Menjadi semakin terluka juga akibat aksimu. Atau bahkan bisa saja karena udah banyaknya konten prank bunuh diri ini. Akhirnya orang-orang yang crying for help yang betul-betul berteriak mencari pertolongan. Menjadi terabaikan karena orang-orang sekitarnya akan berpikir ah jangan-jangan ini prank. Ini bohongan. Pencarian pertolongan menjadi semakin sulit karena konten kalian. Tolong kalau bikin konten tuh yang normal gitu loh. Jangan jahat-jahat. Jahat itu menertawakan rasa sakit orang lain. Menjadikan penderitaan orang lain sebagai bahan untuk materimu. Yang tidak menawarkan harapan kelegaan gak sama sekali. Enggak kan? Kalian yang bikin konten itu gak buat itu kan? Semoga Berarti melakukan hal-hal yang jahat kayak gini. Merendahkan orang lain, menertawakan penderitaan orang lain. Mari kita evaluasi diri jangan-jangan konten yang kita buat ini udah kelewatan. Menyakitkan bagi beberapa orang yang sebenarnya butuh pertolongan. Semoga juga Orang-orang Indonesia juga berhenti mengkonsumsi konten-konten demikian. Tidak menertawakan, tapi menawarkan pertolongan. Tidak menghina, tapi merasakan adanya penderitaan pada jiwa. Dan mengizinkan kita untuk menerima, memberi pertolongan, mendorong. Supaya rasa sakit ini dapat meredah. Bukannya dicetuskan dengan menertawakan. Semoga kita dapat belajar dari pengalaman bahwa Kita semua pernah mengalami rasa sakit dan kita tidak ingin Itu direndahkan, ditertawakan, ditidak mengerti. Gak pengen kan? Jadi jangan Jangan lakukan itu Kepada orang lain. Mari Kita sama-sama melihat ke dalam diri. Kita ingin orang lain berbuat baik Maka mari berbuat baik. Demikian saja dari saya, Dr. Jimmy Ardian, Spesialis Kedokteran Jiwa dari Silom Hospital Bogor. Terima kasih sudah mendengarkan.